So, good morning lor Nah lor, sekarang saya sedang berada di stasiun Gawok Yang berada di Solo Karena rencananya hari ini saya akan mendaki Gunung Arjuna Wilerang Yang berada di Jawa Timur Nah, kenapa saya ada di stasiun? Karena sekarang saya sedang nunggu dijemput oleh si Mas Han Yang biasa mencak bareng Jadi rencananya itu Saya akan motoran dari Solo Dari rumah si Mas Hans Ke Jawa Timur Ke Gunung Arjuna Wilerang Nah, tadi perjalanan dari Jogja Itu saya naik KRL Dari Lempuyangan turun di stasiun Gawok ini Dan sekarang lagi nunggu si Mas Hans Input Ya, mudah-mudahan nanti jam 7 atau jam 8 Kita mulai perjalanan dari Solo Menuju ke Base Camp Arjuna Wilerang Yang ada di teratas Jawa Timur Ini perjalanannya lumayan jauh, anjir Paling Sampai-sampai juga nanti di Jawa Timur itu Sekitar jam Maghrib lah kayaknya Oh, lancar Yaudah, stop Gitu aja pembukaannya teman-teman Nah, lur Sekitar jam 7 Si Mas Hans akhirnya datang Dan kami langsung ke rumah dia Untuk prepare Geteh dulu teman-teman Dikasih sama Si Mas Hans Nah, setelah prepare Sekitar jam 8 Kami memulai perjalanan lur Menuju Jawa Timur Menggunakan satu motor Kalau dari Google Maps sih Sekitar 5-6 jam Ke Base Camp Tertestu Tapi target kami sih Yang penting sebelum maghrib Sudah sampai Dan semoga tidak kena hujan Nah, untuk rute perjalanan kali ini Kami pilih rute tengah Yelur Yaitu melewati beberapa kota Untuk sampai di Base Camp Tertest Pasuruan Yaitu mulai dari kota Solo Sragen Kemudian masuk ke Jawa Timur Pian Ngawi melewati Madiun Nanjuk Jombang Kemudian Pasuruan Dan jujur saja Lur Saya sangat senang Kalau melewati tempat baru Karena bisa menjadi pengalaman Yang tidak terlupakan Nah, di jalan juga Kami kadang gantian ya Lur Kadang saya yang bawa motor Kadang si Mas Hans Biasanya sih 2 jam sekali kami gantian Supaya tidak terlalu lelah Dan tetap bisa fokus di perjalanan Sekarang kita sampai di Nganjuk guys Sekitar jam setengah 12-an Kami pun sampai di Nganjuk Lur Dan kami pun merencanakan untuk beristirahat Sambil sholat duhur Karena sudah beberapa jam perjalanan Dan akhirnya kami memutuskan untuk gas langsung saja ke Jombang Dan disana saja istirahatnya Karena waktu masih banyak juga Lur Nah, yang saya senang dengan jalan Jawa Tengah Menuju Jawa Timur ini Cenderung sepi ya Lur Mungkin karena ada tol Dan juga jalannya datar Sehingga fix kami gak kena macet sama sekali Dan Alhamdulillah Sekitar jam setengah 1-an Kami sampai di Alun-Alun Jombang Lur Oke Lur Sekarang saya sudah sampai di Alun-Alun Jombang Jawa Timur Nah, lokasinya seperti ini Total perjalanan tadi dari rumahnya Simasan di Sukuharjo Itu berangkat jam 8 Dan sekarang jam 12 pas Jadi sudah 4 jam Nah, alun-alunnya seperti ini Di sebelah sana itu Taksun Jombang Dan di sebelah sini Ini masih ragung Jombangnya Dan percana disini saya mengistirahat dulu Makan, sholat, istirahat Karena tadi kalau dilihat dari Maps Dari sini ke Basecamp Tertes itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam lagi lah Yaudah yuk, istirahat dulu Kemudian Makan-makan dan juga sholat Setelah beres-beres sholat Kami pun langsung gas lagi Lur Menuju Basecamp Tertes Yang mana menurut Maps sih Sekitar 2 jaman lagi Google Maps sih Ngarahin kami ke jalan alternatif Yang mana dari jalan ini juga Gugusan Gunung Arjuna Wulerang Sudah kelihatan Lur Mantul coy Jalannya ke tempat post registrasi So, oke Lur Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di post registrasi Pendakian Gunung Arjuna Wulerang Pia Tertes Dan post registrasinya seperti ini Nah, seperti ini Berarti total perjalanan dari Soekhwarjo atau Solo Kesini memakan waktu sekitar 8 jam Karena tadi berangkat jam 8 Sampai sini jam 4 Nah, lokasinya seperti ini Nah, disinipun teman-teman Ada warung lah Warung Simas tuh Kalau misalkan teman-teman Misalkan mau ngopi Mau beli sesuatu Bisa beli di sana Dan di belakang itu ada musholanya Ada musholanya Kemudian disana juga ada Kamar mandi Kalau misalkan teman-teman Mau pencing kayak gitu Cuman kalau misalkan Ruk BAB Tidak bisa ya Seperti itu Dan sebenarnya dari jalan utama Kesini itu Itu Ada orang yang jalan kaki Ada orang yang Bawa motor Cuman kalau misalkan Saya sama si Masan tadi Bawa motor Karena nekat ya Mas ya Tapi kalau misalkan teman-teman Kalau misalkan teman-teman Tidak biasa Bawa motor Ke jalan yang ekstrim Disarankan Jangan bawa motor Simpan aja di bawah Cuman memang resikonya itu Harus jalan kaki Setengah jaman lah Licin juga Nah, jadi lokasinya Seperti ini Teman-teman Nah, alasan kenapa Saya memilih Jalur Lutratus ini Karena nanti Kita bisa Campnya tuh Di pondokan Nanti di pondokan itu Bisa Bisa ada pilihan Kita mau ke puncak Gunung Arjuno Atau ke Wilarang Karena rencananya Kita akan 2 malam Di atas Jadi bisa mendapatkan 2 gunung langsung Yaitu Gunung Arjuno Dan juga Gunung Wilarang So, paling gitu aja Kita akan beres-beres Siap-siap istirahat Karena kita akan Mulai pendakiannya itu Besok So, oke lor Ini sekitar jam 9 pagi Dan kita mulai Pendakian Dari pos Registrasi Yang menjadi Pos 1 juga Nah, semalam Kita istirahat Di Musola Iya mas ya Iya Kemudian Tadi sudah selesai Registrasi Kemudian kita Sekarang mulai Tracking Dan jalannya itu Seperti itu Ya, jalan mobil lah Dan kalau Misalkan teman-teman Mau ke Arjuno Wilarang itu Harus minimal Bertiga ya Kami ini Sebenarnya bertiga Cuman yang satu Di-cancel Saran saya Minimal bertiga Satu Untuk keselamatan Yang kedua Untuk Supaya Supaya registrasinya Tidak ribet Karena kalau misalkan Berdua itu ribet Dan Kalau misalkan Teman-teman Berdua pun Tetap Bayarnya harus Tiga Yaudah lor Ini sekitar jam sembilan Yuk kita mulai Tracking pendakian Yuk Nah lor Di awal pendakian ini Jalannya berbatu Seperti ini Karena memang Ini biasa dilewati Oleh Kendaraan Yang ngambil Hasil tambang Nih lihat Seperti ini Jalan itu Oh ya lur Bagi kalian yang Mau mendaki gunung Arjuno Wilarang ini Wajib daftar online ya Dan minimal Tiga orang Dan menariknya Kalau daftar online Arjuno Wilarang ini Tidak langsung Boking jalur pendakian Tapi setelah Boking Kita bisa Milih jalur Mana saja Beda dengan Gunung Merbabu Contohnya Yang mana Langsung Harus pilih jalur Bikin lini coy Tracknya coy Berbatu Kayak gini mah Tuh lihat Tuh ke sebelah sana Tuh Ya kan Mantap lah Tracknya Oke lur Ini sudah Satu jam perjalanan Dari pos Registrasi Dan kita Sedang beristirahat Dulu Karena Satu jam perjalanan ini Ini Tracknya gini terus coy Manjai Bikin Kaki gak enak nih Dan si masan Itu lagi Sebat Yaudah yuk Kita Istirahat Kemudian Lanjutkan Perjalanan Setelah istirahat Kami pun langsung Tracking lagi lur Sejujurnya Saya dan si mas han Suka saling Nanya gini nih Ini jalur gini Sampai mana ya Saking gak enaknya Tracking seperti ini lur Pengen cepet-cepet Sampai Maksudnya Sampai Kopapan Kayak gini terus Mantap Aku trekking Ke gunung Jalannya gini terus Mantap sekali mas ya Saya yang sabar Mas ya Kita mau ngapain Sebenarnya Cape-capean Gini anjir Lemes besti Semangatin besti Semangatin dong besti Gimana mas ya Buat apa sih Cape-cape Mau cari apa sih Sebenarnya Jodoh udah punya Lumaya Udah Anak juga Anak udah punya Terus ngapain di gunung Gak tau Jangan tak hanya Kayak gitu Coba rasain sendiri aja Naik Nanti juga tau jawabannya Cul Laper mas ya Mulai terbuka tracknya Tuh teman-teman Gunung Sindoro tuh Sindoranya Jawa Timur Sindoranya Jawa Timur Gunung Penanggungan Soalnya Mirip banget tuh Itu Sindoro Bahwa itu kembang Ya kan Ini carriernya berwarna-warni Carriernya berwarna-warni Bagus nih Pelangi Katanya Di track ini Ada tanjakan asu Atau tanjakan Anying Kalau Bahasa Jawa nya teman-teman Itu asu Kalau bahasa Sundanya Itu Anying Si anying Nah itu bahasa kasar tuh Kalau di Sunda Tapi kalau di Dijawab Sebenernya asu itu juga Kasar Bukannya endasmu gitu Enggak Endas itu kepala Tapi kasar juga ya Kasar Yaudah sama lah Kayak jalan ini Kasar ya teman-teman nih Makanya jalannya kayak asu nih Ya lanjutkan tracking lagi Semangat mas ya Ampun mas ya So kilur Ini sudah satu jam Perjalanan Dari istirahat Agak panjang tadi Dan sudah satu jam Perjalanan ini Tracknya masih sama Berbatu seperti ini Untungnya cuaca cerah Dan Kita sedang beristirahat Terlebih dahulu Biasa si mas Han Sebat dulu Mantap lah So paling kita akan Istirahat dulu Kemudian lanjutkan Perjalanan Targetnya sih Yang penting Duhur Sampai di Kop-kopan Yuk Oke lor, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di pos kokopan atau pos 2 Dan disini tuh ada tulisan sumber air, kawasan pelestarian alam taura air turjo Nah di belakang kita nih, disini ada warung Dan ini sedang hujan, tapi alhamdulillahnya kita pas turun hujan itu sampai di area yang ada warungnya Dan teman-teman, di pos 2 ini juga atau di kokopan juga disini ada sumber air yang sangat banyak sekali Yuk Tuh sumber airnya tuh seperti ini Jadi ini mah mau musim hujan ataupun musim marah kayaknya airnya berlimpah Dan ada paragonnya, jadi bisa dipakai untuk mandi Dan ini tadi namanya tuh gerobogan-gerobogan sewa Kayak di lau ya deh Dan total trekking dari pos registrasi kesini gunakan waktu 2 jam setengah Lekipun treknya itu berbatu, tapi mantap lah karena sumber air berlimpah Yuk sekarang kita mau disirahat, tolak dan juga makan-makan Yuk 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 Sekarang kita melanjutkan trekking ke pondokan Ini sekitar jam 1 Kurang Kita lihat lah Berapa lama perjalanan menuju pondokan Sayang teman-teman Kemandangannya bagus, cuma berkabut jadi Tidak bisa melihat gunung penanggungan yang tadi Harusnya sih dari sini sih keren Mudah-mudahan tidak hujan lah ya Yuk lanjutkan trekking lagi Yang semangat mas ya Semangat mas ya Nah teman-teman Sebenarnya jalur pendakian gunung Arjuna-Wilrang ini ada banyak Di antaranya Ini tretes Kemudian ada jalur cangar Ada jalur purosari Ada jalur Sumber berantas Nah Kalau ini Jalur teratas ini ada sumber airnya Di setiap pos ada sumber air Tapi resikonya jalannya Berbatu seperti ini Dan terkenal panjang Nah Kalau misalkan teman-teman mau jalur yang Landai itu Jalur Sumber berantas Nah tapi disana tidak ada Sumber air Dan kalau misalkan teman-teman mau Cari jalur yang terkenal Mistis Itu jalur Purwosari Nah keuntungan mendaki gunung ini tuh Yaitu kita bisa Langsung mendapatkan dua puncak gunung Empat bahkan Satu Nungar Juno Yang kedua Gunung Wilerang Yang ketiga Puncak gunung gembar satu Dan yang ke Empat itu Puncak gunung gembar Dua Tapi ya itu Mungkin kalau misalkan kita mau Explore semuanya Membutuhkan waktu yang lebih Lama Mantul lah Yuk lanjutkan trekking lagi Oke lor Sekarang kita sedang beristirahat terlebih dahulu Karena trek dari kokopan itu Sampai sini Ini tuh nanjak Terus makin ekstrim Nah lor Setelah pos dua kokopan Trek makin menanjak Dan jalannya terus Seperti ini Jujur saja Saya kurang suka dengan trek Seperti ini Karena telapak kaki Kayak ditusuk-tusuk gitu Jadi makin terasa berat Lemes besti Treknya inilah yang bikin lemes tuh Karena gitu terus tuh Jujur saja nih Trek pendakian gunung Arjuno Wilerang Piatra Ini lumayan Berat Karena ini Saya sudah 6 jam perjalanan Belum juga sampai di Pondokan Biasanya kalau gunung yang lain itu 6 jam Kita sudah sampai di Camp area Contohnya kalau misalkan Gunung Sindorokbia Alang-alang sebu Kalau misalkan kita Naik ojek tuh Ke pintu Ke pintu rimba Itu 6 jam Kita sudah sampai di Postiga Atau di camp area Cuman ini tuh Mungkin Salah satu jalur yang paling jauh Kayaknya Jadi Lama banget Ditambah treknya Seperti ini lagi Udah gak mampu berkata-kata ya Mas Udah ngos-ngosan ya Mas Oke teman-teman Sekarang kita Disirat dulu Karena ini udah 2 jam perjalanan Tadi mulai jam 1 kurang 10an Sekarang Jam 3 kurang 5an Gimana mas Treknya mas Dibanding gunung-gunung yang lain Gimana mas Ini baru resmi naik gunung ya Kalau andong Ngaran Praw Itu bukit Ini baru gunungnya Yap bener lor Menurut saya Pendakian gunung Arjuna Welerangpia Tretes ini Lebih berat Jika saya bandingkan Dengan jarur lain Seperti gunung selamet Sindoro Atau sumbing Mungkin karena treknya Yang panjang Dan berbatu Seperti ini Dan juga Karena berbatu Seperti inilah Yang menjadikan Bawaan pikiran tuh Maunya cepat sampai Sehingga kurang enjoy Di perjalanan Untungnya Masih terbantu Dengan adanya sumber air Kalau gak ada Aduh Ambiar lor Oke teman-teman Sekarang kita sudah sampai Di area datar Seperti ini Akhirnya Kita menemukan Jalan Yang bukan Bebatuan Mantap lah Dan kayaknya Ke sebelah satu Agak datar deh Dari yang Permulaan tadi Yang datar Sampai sini tuh Datar terus Dapat bonus lah kita Semoga jam 5 Kita sudah sampai Di Pondokan Tapi kita rencananya Mau nge-camp Dimana mas Lembah kijang Tidak dipondokan Oke lor Alhamdulillah Sekarang kita sudah sampai Di pos 3 Pondokan Dengan ketinggian 2.463 MDP Nah kesini Ke Welerang Sedangkan kesana Itu Ke Marjuno Total perjalanan Dari pos 2 Kop-kopan Kesini Ke pos 3 itu Memakan waktu 4 3 jam 45 menit lah Dan di sebelah sana Ada warung Yaudah Kita istirahat dulu Karena Rencananya Kita mau nge-campnya Di Lembah kijang Lembah kijang Bukan di Sini Yuk Istirahat Tah trailers Se encore Durah Niment верah Tidak Sam Nur Tidak Had Set Kem forgiveness Tidak Su Tidak Versa